Halo selamat malam semuanya Selamat bergabung Di channel Get Beauty Teman-teman sekalian selamat malam ya Saya kalau nggak pakai kacamata nggak bisa ngeliat ini Bentar ya Cek-cek Defects Oke Sebentar ya Kalau sampai tidak jelas Tolong kasih tau saya ya Kalau sinyalnya jelek Kasih tau saya Terus ini aja ya Terima kasih yang sudah bergabung semua Selamat malam Sekarang hari Jumat Berarti besok libur ya Ada Santi Damayanti Ada Ponisa Suyidno Nita Queen Iya Oke Selamat malam ya Sebetulnya saya pengen live pakai akun pribadi saya Sebentar ya Saya cek dulu Tapi Harus gantian Jadi Kalau saya sendiri Setiap hari itu Diusahakan untuk live ya Tapi waktunya memang kadang belum tentu Saya usahakan jam 10 sampai jam 11 Nah Akun Akun Akunnya bergantian Jadi sehari pakai akun Get Beauty Sehari pakai akun pribadi saya Begitu ya Oke Bentar ya Oke ya Selamat bergabung semuanya Ada Siapa ini Kalau gak pengen kacamata gak kelihatan Ada Eko Ada Rio Ada Mae Ada Julia Terima kasih ya Ada Pak Rijal ya Jangan lupa Kasih like Tap-tap layar Kemudian bisa di-share ke teman-teman Supaya Kita bisa sama-sama bergabung di room ini Ntar kapan-kapan Di akun satunya Saya invite Teman-teman Yang Yang sering komen di Viti saya Ada Dini Wardani Selamat bergabung Selamat malam ya Sambil ngeteh Kita nikmatinya Kali ini saya gak minum kopi Di kafe Di kafe Saya minum teh solo lagi Gelasnya Gelas Dari Pak Rijal Teh yang kental Teh tubruk Terima kasih yang sudah kasih like Jangan lupa di-share ke teman-teman Supaya bisa ikut bergabung disini Nah jadi saya Tidak punya topik khusus pada malam hari ini Jadi kita nyantai aja Buat teman-teman sekalian Jadi saya menemani malam ini Malam Sabtu ya Besok Sabtu Ya tentunya Kebanyakan dari kita yang kerja itu libur Yang masih sekolah kuliah juga mungkin Ada yang libur tapi ada yang masuk Jadi Mungkin malam yang panjang ya Kita bisa nyantai Kita bisa ngobrol-ngobrol Jadi anggap aja kita lagi di kafe Teman-teman sekalian Jadi Akun Get Beauty ini Saya tidak pasang showcase Ya Saya tidak jualan Tapi kalau teman-teman mau Lihat produk-produk Get Beauty Itu bisa ke profile saya Di profile saya klik Kemudian Ada showcase Ada toko Ada shop Itu bisa di klik Disitu Disitu saya affiliate Eh bukan affiliate ya sorry Ini toko ini Menjual Produk-produk Kosmetik Yang saya maklunkan Dengan brand Get Beauty Ada Mpempe Uya Selamat bergabung Selamat join ya Coba Mpempe Uya Follow saya dong Nanti saya fallback ya Ini saya follow duluan deh Mpempe Uya ya Siapa tau saya mau beli pempenya ya Kemudian ada Pak Rijal sudah Ada Rina Sudah bergabung Apa kabar Ibu Rina Jangan lupa follow ya Yang belum follow Silahkan follow Ada Rafasia Ibu Mama Rafasia Jangan lupa follow ya Dina juga Bunda Queen Ada Cherry Cherry One Ada Wasini Selamat malam semuanya Kita akan membahas tentang Perawatan wajah Jadi perawatan wajah itu Ada yang kita lakukan Setiap hari Regular Nah itu kita menggunakan Produk-produk Kategori kosmetik Nah Get Beauty sendiri punya produk Kategori kosmetik Jadi Ibu-ibu sekalian Saudara-saudara sekalian Bisa Lihat di showcase Akun ini Yang mau afiliate Juga boleh Jadi bisa Klik Nanti di marketplace Cari produk Get Beauty Anda bisa bantu Jual juga Bisa afiliate Jadi produk Perawatan sehari-hari Adalah produk Yang dijual Bebas Atau Over the counter Nah berbeda Apabila ibu Mempunyai masalah Yang Sedikit berat Contohnya Flag Atau melasma Atau mungkin jerawat Yang tidak kunjung sembuh Itu bisa DM saya Bisa chat saya Di profile Ibu silahkan Ke Medsos saya Medsos pribadi saya Ada Instagram Ada TikTok Yang pribadi Itu silahkan Jatri Nanti bisa konsul Di situ Untuk masalah yang Lebih spesifik Yang lebih berat Ada Ibu Mary Selamat bergabung Terima kasih Sudah join Nanti ya Saya cek dulu Ada Ibu Hajah Dia Selamat malam Ibu Ini Ibu Hajah Dia Yang di Pontianak Oke Yang belum follow Tolong follow dulu Supaya kita bisa Saling follow Ada Tiara Pratiwi Ibu Tiara Selamat malam Oke Terima kasih ya Jadi pada malam hari ini Sekali lagi Saya membahas Mengenai Perawatan wajah Nah Untuk produk Perawatan wajah Sebisa mungkin Kita gunakan yang Kategori kosmetik Dan sudah Bepom Tapi pada Beberapa kasus Tertentu Kita membutuhkan Produk Farmasi Atau Kategori Obat Dan itu juga Sudah Bepom Jadi untuk Kasus Misalkan Fleg Melasma Itu ada produk Obat atau Farmasi yang diresepkan oleh dokter Seperti Revaquin Lumiquin Tricodion Itu semua sudah Bepom Jadi Anda bisa Menggunakan Sesuai petunjuk dokter Bagi yang dermatitis Ya Nanti ada Obat-obat juga yang diresepi Dan itu sudah Bepom juga Begitu Kemudian Kasus jerawat Infeksi Ada antibiotika Dan antibiotika itu Sudah Bepom juga Begitu Ya Jadi Semua produk itu Yang dijual Yang diedarkan Sudah Sudah Terregister Di Bepom Namun produk Bepom itu Dibagi dua Ada yang Kategori kosmetik Bisa dijual bebas OTC Namanya ya Over the counter Ada yang kategori Farmasi Atau obat Yang harus diberikan Dengan resep dokter Dan dibeli Di apotik Begitu Jelas ya Lalu bagaimana Dengan krim racikan Dokter Krim racikan Itu adalah Krim yang dibuat Khusus Spesifik Untuk Pasien tertentu Begitu Jadi misalnya Ibu ini Ibu ini Saya lihat kulitnya sensitif Ada flag Kalau saya kasih langsung Klikman's formula Revaquin Yang Bepom Dia perih-perih Gitu Gak kuat kulitnya Rasa kayak kebakar Reset bulb itu Saya harus campur dulu Dengan Sinalar Atau base cream Saya encerkan Saya bikin resep Revaquin Sinalar Berapa gram Berapa gram Lalu Saya serahkan ke apotiker Nah Apotikernya yang racik Racik Dimasukkan ke dalam pot Lalu diberikan etiket biru Sebagai petunjuk Nanti apotikernya akan menerangkan Ibu Ini digunakan Setiap alam Kemudian harus disimpan kulkas Karena Kalau kena panas Bisa teroksidasi Seperti itu Ya Itu cream racikan Beretikat biru Namun seringkali Cream racikan ini Disalah gunakan Disalah gunakan Ya Akibatnya apa Banyak orang yang Mukanya rusak Karena Sembarangan menggunakan Cream kategori farmasi Kategori obat Gitu Ya Oke Buat teman-teman sekalian Yang mau tanya Mau komen silahkan Ya Topik apa aja boleh deh Gak harus skin care Gak harus Kecantikan Boleh silahkan Topik kesehatan Juga boleh Ya Oke Ada Brahim Ada Hanif Ada Vekas Ada Marlida Ada Iwansel Ya Oke Sambil nyantai Sambil nunggu Yang mau komen Komen dulu lah Saya nunggu komen Atau yang mau bertanya Sambil kopi ya Terima kasih ya Selamat malam semuanya Yang sudah bergabung Indah Aku flag hitam di pipi Bisa gak hilang Ya Jadi indah ya Usianya berapa dulu Nah flag ini Dicetuskan oleh Sinar UV Sinar UV itu Yang membuat Pigment Pigment itu Mengeluarkan Sel pigment Mengeluarkan Warna Mengeluarkan pigment Begitu Nah selain Sinar UV Ada faktor Underlying yang lain Contohnya Hormon Ya Kalau misalnya Bu Indah sudah pakai KB Mungkin itu Memicu Mudah terjadi flag Begitu Ya Ada banyak faktor Lain lagi Penggunaan Krim-krim Yang merangsang Yang terlalu Membuat kulit Menjadi iritasi Itu juga Memicu terbentuknya flag Umur 45 Ya Itu wajar Ya Ibu Indah Pada usia 30-an ke atas Kulit kita Sudah tidak merata lagi Melaninnya Jadi Ibaratnya Akan terbentuk flag Ya Ada yang hiperaktif Ada yang Hipoaktif Bahkan Gak cuma di wajah Di lengan juga Tergantung dari Warna kulit Kita Apa Warna dasar kulit Ya Kalau warna dasar kulit Kita Cerah Putih Itu usia lanjut Itu Kelihatan Belenteng-belenteng Yang Orang sebut Sering sebut Taucoan Ya Itu tidak lain Adalah Freckless Tapi agak berbeda Dengan melasma Melasma Disebabkan hormon Kalau melasma Jemplok-jemploknya Ya Flagnya itu Lebih kelihatan Sedangkan kalau Freckless Ya Itu Tidak terlalu kelihatan Lalu Bagaimana Cara mengatasinya Yaitu tadi Hindari sinar UV Atau sinar matahari Ya Jadi harus gunakan Sunblock Kemudian Kalau bisa pakai payung Kita pakai payung Ya Kalau panas banget Itu pakai payung Selain sunblock Ya Itu harus hindari Sinar matahari Ya Kemudian faktor makanan Juga kita makan Makanan yang Banyak antioksidannya Supaya mencegah Terbentuknya Freck Aging Gitu ya Jadi salah satu Penyebab terbentuk Freck adalah Aging Atau penuaan Nah itu dia Ya Cara menghilangkannya Bagaimana Cara menghilangkannya Itu tadi Kita harus hindari Sinar matahari Yang terik Ya Kemudian Makan-makanan Yang bergisi Jangan yang bakar-bakaran Yang mengandung Radikal bebas Itu akan menyebabkan Lebih mudah Terbentuknya Freck Ya indah ya Nah Selain itu Ada suplemen Glutathion Itu membantu Membantu Untuk tidak Muncul Freck yang berlebihan Glutathion Vitamin C Zinc Juga bisa Gitu ya Selebihnya Apabila memang Frecknya Seperti melasma Terlalu Nyata Itu bisa berobat Ke dokter Nanti dokter Akan memberikan Clickman's formula Untuk memudarkan Frecknya Lalu Laser Bisa gak dokter Laser bisa Membantu Peeling bisa Juga membantu Tapi yang utama Adalah penggunaan Krim Dan perawatan Sehari-hari Begitu Ijin bertanya dokter Pak Rijal Kalau luka bakar Di atas 60% Itu proses Penyembuhannya Lama Iya Itu merupakan Kondisi yang gawat Jadi di atas 60% Kondisinya Itu Cukup berbahaya Jadi harus ditangani Oleh dokter Spesialis bedah plastik Jadi harus ditutup Dressing namanya Supaya tidak Terjadi Dehidrasi Pengeluaran Cairan yang berlebihan Dan juga Bisa rusak Lapisan kulit Di bawahnya Itu rusak Kalau Tidak ditutup Oke Terima kasih Ada Okta Sudah gabung Juga Apa kabar Ini Okta Ada Pak Teddy Anto Selamat malam Pak Teddy Krim apa dok Ya itu nanti Bisa berobat Ke dokternya Ya Ke dokter Kecantikan Atau spesialis kulit Ya Bu Indah Nanti Klikman's formula itu Macem-macem Ya Bisa dikombinasi Macem-macem Sesuai dengan Kondisi kulit ibu Jadi Ada kandungan Tretinoin Hidroquinone Kortikosteroid Ya tapi itu Kalau dilakukan Dengan benar Aman Jadi Jangan takut Dengan Pemberian Resep dokter Yang mengandung Hidroquinone Tretinoin Kortikosteroid Ya Yang penting Dimonitor Oleh dokter Itu aman Ya Tretinoin Tidak boleh Diberikan Pada Wanita Hamil Tapi Ibu Indah Saya rasa Sudah 43 Sudah Tidak Hamil Ya Ya betul Bu Ke dokter Kulit Dulu Ya Kalau Misalnya Flagnya Masih ringan Ibu bisa Gunakan Produk-produk Kategori Kosmetik Yang dijual Bebas Di etalase Saya juga Ada Bisa Gunakan Serum Red C Yang ada Kandungan Vitamin C Dan Alfa Arbutin Itu juga Mencegah Pembentukan Flag yang Berlebihan Ya Kemudian Sabunnya Gunakan Facial Wash Suiting Yang ada Kandungan AH Kandungan Asam Asam Laktat Kemudian Promois Anti Aging Bisa Juga Untuk Ibu Usia 43 Tahun Setelah Itu Pake Bright UV Bright UV Itu Cream Siang Dengan SPF Sun Protection Factor Jadi Gunakan Brightening UV Bright UV Itu Ada Vitamin C Dia Bisa Menahan Sinar UV Bisa Mencegah Pembentukan Melanin Yang Berlebihan Ada Niacinamide Kemudian Malam Pake Serum Bright C Boleh Dikombinasikan Dengan Cream Malam Hidroquinone Berbahaya Untuk Kulit Tidak Jadi Hidroquinone Itu Memang Seringkali Dikambing Hitamkan Yang Berbahaya Adalah Merkuri Hidroquinone Itu Adalah Sumber Duit Jadi Tapi Obat Kategori Obat Sebelum Tahun 2007 Hidroquinone Itu Dijual Over The Counter Namanya Melanox Yang 2% Itu Dijual Bebas Bahkan Yang 4% Juga Dijual Bebas Kalau Di Indonesia Dulu Tapi Harus Jadi Ibaratnya Seperti pisau Tergantung Pisau itu Di tangan Siapa dulu Kalau di tangan Orang yang Ahli Dia bisa Berguna Tapi Kalau di tangan Orang yang Salah Dia bisa Merusak Pak Begitulah Dengan Hidroquinone Begitu Ya Jadi Memang ini Seringkali Hidroquinone Di kambing hitamkan Itu karena Apa Karena Penggunaannya Yang salah Dijual Diperjual Belikan Secara Bebas Sehingga Terjadi Efek Samping Efek Rebound Kemudian Okronosis Untuk Hidroquinone Adalah Kategori Obat Tidak ada Di keranjang Kuning Ya Gak Boleh Dijual Bebas Jadi Harus Dengan Resep Dokter Hidroquinone Bepom Gak Bepom Gitu Jadi Ada krim Hidroquinone Mau saya Ambilin Gak Ada krim Hidroquinone Cuma Kalau saya tinggal Ini nanti Itu gak Kena Pelanggaran Gak Sebentar Sebentar Ini kebetulan Saya ada Satu Banyak Merek Yang Mengandung Hidroquinone Ini Kebalik Gak Kebalik Ya Bentar Saya Balik Dulu Ini Kebaca Kan Hidroquinone Mereknya Ini Ini gak Boleh 5% Ya Nanti Kalau saya Sebut Merek Kena Pelanggaran Nah Ini Obat Keras Kak Logonya Ada Bepomnya Bepomnya Dimana Dok Bepomnya Ini Tuh Ada Tulisannya Registrasi Gimana Dkl Sekian 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 Ada Kodenya Dkl Sekian Sekian Itu Nomor Registrasi Bepomnya Ini Gak Jelas Kameranya Kurang Bagus Mana Itu Ya Jelas Jadi Ini Hidroquinone Obat Keras Ada Registrasi Bepom Ini Nomor Registrasi Bepom Registrasi Nomor Dkl Sekian 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 Itu Oke Nah Itu Harus Dibeli Dengan Resep Dokter Karena Ini Logonya Obat Keras Keras Merah Hidroquinone Apakah Bisa Membuat Kulit Muka Menjadi Merah Yang Membuat Kulit Muka Menjadi Merah Itu Tretinoin Jadi Kita Ada Satu Salep Lagi Lumi Queen Kemudian Reva Queen Itu Ada Kombinasi Hidroquinone Tretinoin Dan Kortikosteroid Yang Yang Bikin Merah Tretinoin Kalau Hidroquinone Dosisnya Standar Itu Tidak Bikin Kulit Merah Lifesnya Bagus Tidak Putus Putus Oh Iya Terima Kasih Kira Kira Seperti Itu Jadi Saya Membagikan Sedikit Informasi Pengetahuan Supaya Kita Semua Tidak Salah Persepsi Jadi Memang Yang Diserang Oleh Influencer Oleh Bepom Itu Adalah Penggunaan Obat-obat Yang Dijual Bebas Gitu Oleh Marketplace Mungkin Di Toko Orane Toko Ijo Gitu Ya Itu Banyak Yang Menjual Krim-krim Racikan Yang Sebetulnya Obat Gak Boleh Dijual Bebas Oleh Sebab Itu Kita Taunya Yaitu Hidroquinone Berbahaya Di Kambing Hitam Kan Padahal Di Antara Tiga Klikman Formula Kan Isinya Ada Tiga Ada Hidroquinone Tretinoin Dan Kortikosteroid Yang Paling Berbahaya Yang Berbahaya Adalah Tretinoin Bisa Menyebabkan Cacat Janin Kortikosteroid Bisa Menyebabkan Kulit Jadi Tipis Hidroquinone Lebih aman Paling aman Paling aman Paling efektif Paling manjur Oleh sebab itu Dicari-cari Kesalahan Orang yang Menjualnya Ya Gak Boleh Jadi Orang awam Gak Gak Boleh Jual Itu Khusus Harus Dirang Resep Dokter Ya Jadi Ekslusif Karena Harus Dimonitor Oleh Dokter Ya Penggunaannya Gitu Kira-kira Semoga Kita Semua Paham Mengerti Minum Dulu Ya Ini saya minum Teh racikan solo Lagi nih Kebetulan Istri saya bikin Bikin teh racikan solo Yaudah saya gak Gak bikin kopi lagi deh Kopinya Kopi dekaf Jadi gak bikin Dek-dekan Gak bikin Perut Prih Gitu Tapi kalau ini Teh solo nih Berat ini Cafe ini justru Lebih tinggi Daripada Kopi Dari kopi dekaf ya Pasti Kopi dekaf Gak ada cafe ini Kemudian Krim siang Bisa dipakai Barang Bedak padat Gak dok Bisa Jadi Sebetulnya Produk-produk Yang Aman Itu bisa Pakai Dekoratif Yang gak aman Yang bikin Bedak gak nempel Itu adalah Biasanya krim Bermerkuri Dan Yang ada kandungannya Exfolian Biasanya Yang keras-keras Yang ada kandungan Obatnya Itu Bikin bedak Gak bisa nempel Tapi kalau sunscreen Krim siang Yang Bepom Itu mestinya bedak Bisa nempel Boleh Dikombinasi Dengan dekoratif Ini siapa ya Namanya Nomi Oh Bu Nomi Selamat malam Bu Nomi Nah Kita jangan terobsesi Untuk Hilang flag total Segala macam cara Kita lakukan Pakai krim abal-abal Krim bermerkuri Jangan lakukan itu Karena Efeknya cuma sebentar Setelah itu 5-6 tahun kemudian 5 atau 10 tahun kemudian Kulit Anda Jadi jelek Cepat jadi kayak Kriput Kayak nenek-nenek Begitu Anda umur 20-30 Ya Yang satu Pakai krim Obat Yang berbahaya Kulitnya glowing Licin putih Yang satunya lagi Nggak pakai apa-apa Cuma pakai Skincare biasa Pakai yang Kosmetik biasa Bagusan mana mukanya Bagus yang pakai Krim obat Kelihatannya Wih Keren Cantik Sedangkan yang pakai itu Kok kusam Tetap gelap Kulitnya Tapi tunggu 10-20 tahun lagi Yang tadinya glowing Cantik Licin Jadi jelek Banyak kriputnya Kulitnya tipis Mudah merah Skin barrier-nya rusak Tapi berbeda dengan yang Tadinya jelek Ya dibilang jelek Kusam Kulitnya tetap sehat Jadi utamakan Kesehatan Ya Utamakan kesehatan Kulit Daripada Obsesi Menjadi Putih Pemakaian serum Kapan dok Tergantung Ya Jadi serum yang Kalau serum Punya saya Di Get Beauty Itu serum Vitamin C Dan Alpha Arbutin Boleh digunakan Baik pagi Maupun malam Tapi kalau ibu Gunakan serum Retinol Ya Itu sebaiknya Malam hari Karena retinol Bersifat Photosensitif Kalau kena matahari Dia akan bikin Kulit jadi merah Sifatnya Photosensitif Ya Ada Nomi Ya Bu Nomi Salam kenal dok Salam kenal juga Bu Nomi udah follow saya belum Saya fallback ya Oke Oh Bu Nomi Samaria Tinggal dimana ibu Nah Buat teman-teman sekalian Yang belum Tahu Saya tinggal dimana Saya tinggal di Tangerang Praktek juga di Kota Tangerang Di jalan Mohamad Toha Kilometer 2,9 Google Dulu saya pernah praktek Di Jakarta Di Cempaka Putih Sebentar saya flip dulu Kameranya ya Jadi saya pernah praktek Di Galur Kampung Rawa Ya Tahun 2000 Sampai 2013 Dulu Terima kasih Pak Rijal Topinya Yang mau ngasih GIF juga boleh Silahkan ya Jadi Tahun 2000 Sampai 2012 Itu saya Staff pengajar FKUI Di Departemen Anatomi Histologi Gitu ya Saya Sebetulnya saya Mengkhususkan diri Di pelajaran Neuroanatomi Gitu Tapi tahun 2000 Ya Semenjak saya praktek ya Sebetulnya 2002 Itu saya sudah Mempelajari tentang Kecantikan Sejak Koas Mahasiswa kedokteran Juga saya sudah Ngeracek Krim Ya Membuat Toner Milk cleanser Itu saya bikin sendiri Dari Bahan-bahan kimia Dari raw material Ya Begitu Nah Tahun 2011 Itu Saya Melancing Get Beauty Sebetulnya Sebelum tahun 2011 Itu namanya GB Jadi Saya punya produk-produk Yang saya beli GB Tapi 2011 Itu Mulai pakai nama Get Beauty GB itu Dari nama saya Gregory Budiman Kemudian saya Rubah jadi Get Beauty Dan dipatenkan Patennya baru Lolos tahun 2014 Kalau tidak Ini ada yang bertanya lagi Ini user sekian-sekian-sekian Dokter ada gak krim Buat cowok Ya ada Jadi sebenarnya Buat cowok Sama cewek Sama aja Kulitnya sama Ya Hanya saja Ada diferensiasinya Misalnya Kalau kulit cowok Biasanya itu Lebih berminyak Dari wanita Lebih tebal Lebih berminyak Nah itu Gunakan varian Yang untuk kulit Berminyak Sebetulnya sama Tapi Kadang kita buat Diferensiasi Jadi untuk cowok Kemasannya beda Lebih macho Warnanya gelap Ya Kemudian Fraganse Atau parfumnya Juga beda Begitu Ya Cuma itu saja Komposisi sama Kita memeriksa Sesuai dengan Protokolnya Juga sama Jenis kulitnya Bagaimana Berminyak Kombinasi Atau kering Ya Kemudian Dilihat Pori-porinya Ya Sensitive atau tidak Begitu Belinya dimana Di Toko kuning Ya Eh toko orange Itu Ada juga Ya Di tiktok shop Saya Kita lagi live Di tiktok Ngomongnya harus tiktok Gak boleh toko lain Oke Tiktok shop ada Silahkan di order Jadi bisa Ke profile saya dulu Nanti ya Karena saya gak Pasang keranjang kuning Terima kasih Selamat malam Sekali lagi Untuk Amelsa Terima kasih Sudah bergabung Ada virus Terima kasih Sudah bergabung Ya Semua yang Sudah ngasih Gift Yang sudah Sudah ngasih like Like Tap Terima kasih Oke Teman-teman sekalian Ibu Nomi Terima kasih Like-nya Kalau tangan Belang Kena sinar matahari Bahaya gak Laki-laki Gak apa-apa Belang Perempuan Orang bule Juga Belang Gak apa-apa Dia suka Ngejemur Sampai Kelihatan Lancap Apa namanya Bikininya Oke Ini ading kepencet Ternyata nih Siapa nih Amel saya Oke Terima kasih Teman-teman sekalian Sekali lagi Jadi saya tidak pasang Joke Atau keranjang kuning Tapi teman-teman Bisa klik Profile saya Nanti Kemudian klik Di showcase-nya Atau keranjang kuningnya Untuk lihat-lihat Produk Get Beauty Jadi Yang user Sekian-sekian-sekian Ini Kalau mau konsul ke saya Juga silahkan Bisa DM saya Bisa DM saya Atau bisa ke Medsosa yang lain Yang pribadi Itu dokter Gregori Budiman Kalau DM disini Biasanya Numpuk-numpuk Chatnya Jadi enggak 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 Ada Kana Karya Kana Karya Nel Ada Fatima Selamat malam Oke Terima kasih ya Semua yang sudah bergabung Yang keluar masuk Yang ngintip Yang ngintip Silahkan Diklik aja Supaya masuk ke dalam Room live kita Ada Elok Sandi Terima kasih Sudah bergabung Oke Terima kasih kopinya nih Pak Rijal Ada Fold Sudah bergabung Terima kasih Ya Jadi pada malam hari ini Sekali lagi Kita nyantai saja Ya Ada yang mau diomongkan Mungkin ada yang mau curhat Ada yang mau nanya tentang Skincare Nanya tentang kesehatan Juga silahkan Jadi saya sendiri tidak Tidak hanya Klinik kecantikan Tapi Klinik umum Yang namanya FKTP Fasilitas Kesehatan tingkat pertama Itu harus melayani Semua Kecuali yang Klinik utama Spesialistik Itu boleh hanya Menerima Pasien-pasien Kecantikan Tapi untuk Klinik Pratama Itu Kita harus menerima Semua Pasien Ya Semua penyakit Karena itu merupakan Garda terdepan Klinik kecantikan Klinik kecantikan Itu adalah Klinik layanan Premium Bukan primer Tapi premium Ya Luxury Itu sebetulnya Tidak boleh Apa Bernaung Di dalam Klinik Pratama Karena Klinik Pratama itu Harus Menangani Melakukan Layanan Primer Bukan premium Oke Ini ada yang bertanya Aku konsul Aja Dulu Biar Pas Krim mana yang cocok Buat saya Iya betul Ini Bapak Apa ibu User Sekian Sekian Boleh Konsul Aja dulu DM saya Kalau bisa DMnya ke akun TikTok saya Yang dokter Gregory Budiman Nanti search Aja Gregory Budiman Nanti keluar Akun saya Nah itu DM disitu Lebih Lebih cepat Saya jawabnya Kalau disini Takutnya Terlewat Kalau di akun Ini Terima kasih Yang sudah Bergabung Banyak yang Masih Bergabung Ini Ada Aska Oh Pak Andi Silahkan Nanti DM Saya Dok Ada obat Penghilang Tai lalat Enggak Untuk Tai lalat Itu Biasanya Kita lakukan Elektrokounter Kalau kecil Ya Tai lalat Kecil-kecil Yang penuaan Itu dilakukan Kauter Elektrokounter Tapi kalau Tai lalatnya Besar Itu dilakukan Insisi Atau operasi Jadi dipotong Di pisau Kemudian dijahit Pakai benang Yang sangat halus Sehingga bekasnya Gak kelihatan Begitu Ya Untuk Tai lalat Seperti itu Ya Bu Nomi Tergantung Besar atau kecil Kalau kecil Bisa dilakukan Kauter Di leher Ya Mau dikauter Boleh Tapi kalau besar Saran saya Lebih baik Di Di Iris Di insisi Di operasi Kemudian Apa Dokter akun TikTok Dokter tadi Gak Dengar aku Akunnya Gregory Budiman Kan nama saya Gregory Budiman Klik Search ya Di search Itu tulis aja Gregory Budiman Nanti itu ada Akun pribadi saya Begitu ya Kalau ini akun Get Beauty Dok Dulu Saya Pas kerja Di Alpha Ada Pembeli Tubuhnya Penuh Daging Kayak Tai lalat Ya Betul Jadi Kayak Daging Itu Neurofibromatosis Namanya Penyakit Neurofibromatosis Jadi Semua Kulit Tubuhnya Itu Ada Daging Tumbuh Warnanya Coklat Coklat Atau Kehitaman Neurofibromatosis Itu Susah Disembuhkan Mungkin Bisa dilakukan Operasi Pada beberapa Bagian Tempat Tapi setahu Saya itu Memang Tidak Bisa Di Apa-apain Kasian Ya Orang Seperti Itu Saya Nggak Terapi Terbarunya Dilakukan Apa Bukan Kanker Neurofibromatosis Itu Tumor Tapi Jinak Pak T. Dianto Kouter Itu Apa Dok Kouter Itu Jadi Elektro Kouter Sebuah Proses Pembakaran Jadi Kutilnya Atau Tay lalatnya Itu Dibakar Dengan Elektrik Jadi Ada Api Nanti Cer Cer Gitu Ya Kemudian Tay lalatnya Tuka Jadi Gosong Terus Mengelupas Itu Elektro Kouter Bisa Juga Dengan Laser Ya Kalau Laser Dengan Cahaya Terima Kasih Bu Felicia Ini Bu Felicia Ini Ngasih Apa Felicia Felicia Oke Terima Kasih Saya Fallback Ya Bu Felicia Nyari Produk Pons Dikira Pakai Itu Bisa Sembuh Kasian Lihatnya Iya Gak Bisa Sembuh Apalagi Cuma Pakai Pons Apa Dokter Akun TikTok Dokter Tadi Sudah Ada Pak Agus Bergabung Selamat Bergabung Selamat Malam Oke Terima Kasih Semuanya Jadi Saya Rasa Untuk Live Hari Ini Saya Tidak Lama Kita Lanjut Besok Malam Moga Saya Bisa Live Juga Tapi Di Akun Pribadi Saya Jadi Sehari Pakai Akun Pribadi Sehari Pakai Akun Get Beauty Sekali Lagi Buat Teman Teman Sekalian Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Oh Ada Yang Nanya Malam Dok Di Bawah Mata Saya Ada Bintik Bintik Untuk Hilanginya Gimana Nah Kita Lihat Dulu Ibu Biasanya Bintik Bintik Di Bawah Mata Itu Siringoma Siringoma Itu Pelebaran Dari Kelenjar Siringoma Jadi Ada Bintik Bintik Kemudian Ada Lubang Di Tengahnya Sedikit Lubang Titik Di Tengahnya Itu Namanya Siringoma Bisa Dilakukan Perawatan Dengan Krim-krim Terlebih Dahulu Tapi Yang Jelas Kita Harus Hindari Jangan Sering Dipegang Pegang Hindari Produk-produk Yang Keras Yang Bikin Perih Begitu Itu Harus Kita Hindari Dulu Hindari Sinar Matahari Juga Kalau Belum Baik Nanti Bisa Diperiksa Sama Dokter Kalau Bisa Dikouter Dikouter Juga Todi Laser Begitu Ya Bu Terima kasih Semuanya Jadi Silahkan Yang Belum Follow Tolong Follow Kemudian Yang Mau Lihat Produk Get Beauty Bisa Klik Di Profile Kemudian Klik Showcase Atau Toko Saya Toko Get Beauty Anda Bisa Belanja Disitu Bisa Order Produk Disitu Kalau Mau Konsul Ke Saya Silahkan Ke TikTok Saya Satunya Dulu TikTok Saya Gregory Budiman Nanti Disitu DM Saya Selamat Malam Semuanya Salam Cantik Dengan Produk Yang Aman Dan Rasional Semoga Kita Bisa Tampil Cantik Dan Percaya Diri Gunakan Produk Yang Aman Yang Sudah Bepom Jangan Kita Terobsesi Untuk Menjadi Cantik Dengan Cara Yang Salah Terima Kasih Semuanya Selamat Malam Assalamualaikum Lokal Ang Terima 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 非常的 Altyazı Terima N ende N emphasizes Ar rooted every copy